Halo semua, masih bersama saya Adam Adhisa Smita dalam newsletter Game Developer ID, sekarang sudah masuk ke episode ke-29. Seperti biasa, di episode kali ini kita bakal membacakan ada apa aja sih yang terjadi di industri kita, ada yang bikin event, ada yang merilis game, ada luang pekerjaan, dan informasi lainnya. Jadi yuk kita simak ada kabar apa ya yang terjadi di industri game di Indonesia. Oke, yang pertama dari Asosiasi Game Indonesia mengadakan Skilltree. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Skilltree adalah seminar, nah nanti di sini teman-teman bisa belajar berbagai macam topik terkait dengan game development. Nah, kebetulan kemarin di Skilltree membahas tentang musik, tentang audio. Yang mengisi ada Jason, dia juga dosen ya. Nah, jadi ini menarik banget buat teman-teman yang tertarik dengan dunia peraudioan dalam game. Bisa cek di Skilltree episode ke-25 ini untuk belajar-belajar. Linknya ada di, ini ya, YouTube channelnya Asosiasi Game Indonesia. Oke, next. Nah, ini aku happy banget ngeliatnya. Jadi ada acara, ini H2LXBGDC Present Indonesia Game Festival tanggal 26 dan 27 Februari nanti. Nah, aku happy-nya kenapa? Karena ini merupakan event yang digagas oleh teman-teman mahasiswa di BINUS ya. BINUS Game Development Club bikin event yang ada webinar-nya dan showcase-nya. Menurut aku ini acara seru banget dan ini perlu lebih banyak lagi event-event yang diadakan oleh mahasiswa ya, yang seperti ini. Karena ini penting banget untuk mengasah teman-teman yang baru mau belajar, teman-teman mahasiswa dan memberikan stage agar bisa show off, bisa mendapatkan feedback dari game-gamenya. Nah, ini ada webinar yang nanti akan diisi oleh teman kita. Ada Boy di sini dari Joyset. Ini salah satu yang bisa dibilang rising star di dunia mobile saat ini. Karena kemarin gamenya ada yang menang best casual game dari Google Play. Oke, kemudian kalau kita ngomong game buat PC console, indie, siapa lagi kalau bukan Toge Production. Ini ada Chris Anthony dari Toge Production yang bakal share juga mengenai how to build audience for your game. Jadi teman-teman silahkan daftar ya untuk mendapatkan webinarnya dan nanti juga ada exponya. Dan aku juga penasaran bagaimana cara mereka set up exponya secara virtual. Tapi ini event yang bagus banget buat kita bisa ngeliat game-game yang dibuat sama teman-teman mahasiswa. Jadi ini sudah ada ya linknya di eventbrite. Teman-teman bisa daftar dan langsung dapetin tiketnya di sini. Alright. Next, ada event apa lagi? Oke, next ini ada event yang diadakan cukup rutinnya dari Agate Level Up. Ini ada Wiwit dan Erga di sini. Ngobrol dengan Bu Kristiani, PhD di bidang psikologi. Ini topik yang sangat menarik banget dan aku sangat bisa relate, walaupun mungkin konteksnya berbeda. Yaitu game design, in-game based assessment, dan human psikologi. Kalau di video kali ini, nah di sini ada deskripsinya ya. Ini ada PhD dari luar negeri ya gitu ya, yang ngebahas tentang bagaimana game itu bisa dipakai untuk assessment di bidang HR gitu ya. Nah ini menarik banget nih, gimana mereka mencoba mengakses karakter, kecocokan seseorang dan kalca perusahaan, itu menggunakan game. Kenapa aku tadi bilang aku relate? Karena kalau di company Kudiar Sakits, kita juga melakukan hal yang sama, tapi bedanya kalau kita fokusnya di anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Dan ini materi yang dari Agatha Leveling ini sangat penting banget buat teman-teman yang tertarik untuk eksplorasi. Kira-kira game itu, selain untuk hiburan, bisa dipakai untuk apa lagi sih? Atau kita biasanya sebut serious gaming, atau di sini bisa dibilang gamification. Jadi teman-teman silahkan juga eksplor area ini, yang menurut aku ini sangat terbuka banget peluangnya untuk teman-teman masuk ke dalamnya. Itu tadi beberapa event yang terjadi, selama seminggu ke belakang. Next, aku akan share ada release game. Nah, ini yang paling seru nih biasanya. Yang pertama, ada release game dari ChocoArt. Waduh, ChocoArt ini aku udah lama banget, nggak denger kabarnya. Ini saat ini mereka bikin mobile game nih ya. Mobile game judulnya Patriot Cilik Desk. Nah, ini Patriot Cilik Desk ini merupakan game side-scrolling ya, running gitu ya. Petualangan menyelamatkan ibu kota dari ancaman banjir dan berbagai rintangan di jalan. Nah, ini sepertinya belum ada videonya. Jadi kita bisa lihat ya, ini genrenya mirip kayak game-game ala-ala subway server, Minion Rush, tapi dibikin jadi 2D. Dan game ini bekerjasama juga dengan Bumi Langit. Anasli, aku kurang apal ya sebenarnya karta-karakter yang ada di universe-nya Bumi Langit. Tapi sepertinya ini adalah bagian dari universe tersebut. Which is nice banget ya, kalau misalkan Bumi Langit bisa melakukan multiple medium ya. Jadi ada filmnya juga, ada gamenya juga, itu keren banget. Seperti yang dilakukan oleh Marvel dan DC ya. Tidak hanya di medium film, tapi juga di medium game. Oke, itu dari ChocoArts. Ini sudah tersedia di Google Play, teman-teman bisa langsung install. Next, ada release game. Wah, ini gokil sih pas aku melihat gambar ini. Stella Gale, The Trials of It, dari Extra Life Entertainment. Ini, oke kita tonton videonya. Kita baca dulu ya, gamenya tentang apa. Terus aku juga tertarik banget buat lihat ininya, gamenya. Karena pertama ngeliat kayak, wow ini artnya nice banget. Warnanya vibrant gini. 2D handrun battle arena with heartwarming stories. Dan ini liatnya teman-temannya ada yang pakai kursus roda gitu ya. Jadi, ini sepertinya cukup memberikan kesetaraan buat yang disability kayaknya. Oke, jadi Stella's parents are missing when she was a child, leaving her brother. Ini ada karta-karakternya, narrative driven, ada story-nya. Unique combat system, ada 4 weapon available ya. Oke, item equipment system. Ini enemy arena, oh jadi ada obstacle-obstacle lainnya. Terus, replayability. Ini ada timnya ya. Oke. Yuk kita lihat videonya yuk. Musiknya rock and roll gitu ya. Oke. Ini karakter-karakternya ya. Ada yang alchemist, ada yang archer. Oh ini kunai. Oh ini yang di kursus roda. Ada yang di atas. Action game with heartwarming story line. Oh hack and slash gitu ya. Sip. Chap, chap, chap. Oke, ada yang di atas. Wih, ada skill-nya. Oke. Oke, ini arena challenge-nya. Ada duri-durinya. Di atas itu ada apa ya? Itu ada item ya. Item yang bisa dipakai skill-nya ya. Tuh. Oke. Oh satu karakter punya 4 weapon yang bisa dimaster. Yang di atas itu ya? Ada tombak. Cup. Oh. Oh suruh ganti ke tombak. Cаемся. Wih, ada pistol. Oke. Wih. It's just the beginning brother Ini Spriting dia Gokil sih Ini animatik Keren banget Pake bomb Oh ini penjahatnya ya Wah gokil sih ini Aku mau ngulang lagi ya Aku pengen ngeliat ini bagian Jebret-jebretnya ini ya Oke teman-teman karena ini Kalau kita ngeliat game yang genrenya kayak gini nih Hack and slash seperti ini Kunci utamanya tuh ada di animasinya Animasi gebuknya tuh harus bener-bener enak Fluid dan kerasa Baru bener-bener kita bisa ngerasa enak Dan aku ngeliat disini Dengan Aku gak tau ya ini sekarang fasenya apa ya Tapi maksudnya dengan kondisi yang sekarang ini ya Mungkin Frame-nya tidak terlalu banyak gitu ya Mungkin terlihat Ya namanya juga skala ya Scooping ya Menurut aku ini bagus banget Dengan scale yang Dengan apa ya Frame yang tidak begitu banyak Udah berasa gitu Jadi udah tau Gimana ngambil Titik-titik yang bagus Jadi kayaknya Dari sisi animasi Oh ini gokil sih Nah di bagian cutscene ini aja Kelihatan ya Bagaimana dia Composing posisinya dan animasinya nih Cukup-cukup menarik Tapi memang Game fighting itu adalah game yang challenging ketika PvP Nah ini kalau misalkan lawan komputer Harusnya bisa lebih executable ya Aku penasaran nih dia fasenya apa ya Kita balik ya disini Apakah udah full release Atau Masih demo ya Masih demo Ini ada development Log-nya Ini pernah di game frame Oh game frame yang kemarin Oh nice nice Wah ini Ini penting banget Buat masuk Watch list-nya Kita semua ya teman-teman Karena Dari sisi Visual Ini menjual banget Bagus banget Dari sisi animasi Juga gokil banget Tinggal kita cek dari sisi Mekaniknya ya Nanti bagaimana fightingnya Bagaimana dengan AI-nya Bagaimana balance-nya Itu Itu Aku sangat penasaran Kayaknya aku juga pengen coba main demo-nya nanti Oke itu ya teman-teman Stella Gail Jangan sampai kelewatan untuk cobain Oke itu beberapa release yang sudah terjadi Next ada lawangan pekerjaan Ini yang pertama Entah Ada lawangan pekerjaan yang pertama Ini Oh cuma ada satu ya Dari Agathe Masih sama nih Mencari freelance 2D artist Buat bikin character illustration Kini ya Work with eye direction And brand guideline Terus disini ya 2D animation Referensinya Genshin Impact Dan atelier Genshin Impact ya Great interpersonal And communication skill Able to work independently Tidak producer visi Strong attention to detail Nah ini plusnya 2 tahun professional experience Jadi teman-teman silahkan Kalau tertarik bisa Taruh CV porto disini Ini dicari freelance ya teman-teman ya Jadi silahkan taruh juga Ini ada price list-nya disini Oke Selanjutnya Ini ada info lainnya Dari Game ya Menggapai matahari ini Dari Niji Game Studio Dan Eternal Dream Studio Game yang kemarin Sempat lolos di Indie Game Netnya With Google ya Ini lagi buka Close Beta Game Tahap kedua Dibuka sampai tanggal 22 Jadi teman-teman yang pengen Coba maingin Bisa langsung Masukin nama email Dan nomor HP Nah itu tadi Kabar yang terjadi Selama seminggu kebelakang Which is seru-seru banget kan Jadi teman-teman Jangan sampai ketinggalan Kabar-kabar ini Rilis setiap Senin Newsleternya Di GameDeveloper.id Teman-teman bisa Subscribe disana Dan kalau punya Berita yang mau di-share Baik itu punya Event game Baik itu mau rilis game Punya loang pekerjaan Atau event lainnya Yang berkaitan dengan game Bisa langsung Submit di GameDeveloper.id Di situ ada Font submissionnya Agar nanti Dimasukkan ke dalam Newsletter GameDeveloper.id Dan dibacakan Di newsletter kali ini Oke kalau begitu Kita bertemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye